Intro 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 Anggota Komisi 6 DPR RI Singgir Janu Ratmoko yang juga warga LDI Klaten membagikan seribu paket daging ayam dan telur dalam acara Car Free Day di Jalan Selamat Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 1 Oktober 2023. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ayam dan Telur Nasional segaligus upaya mencegah stunting. Menurut Singgir yang juga Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau Pinsar itu, kasus anak stunting di Indonesia mencapai 22 juta kasus. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa ayam dan telur. Ayam dan telur adalah protein yang paling murah dan tersedia paling banyak di biasa. Jadi, sangat terjangkau oleh masyarakat. Kondisi sekarang adalah di Indonesia stunting itu sampai 22 juta. Alhamdulillah sekarang, dua tahun ini sudah ulang. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi strategis antara peternak rakyat dan pemerintah dalam menekan angka stunting. Menurutnya program pemerintah tersebut dapat membantu menjaga harga ayam dan telur di pasar sehingga menguntungkan peternak rakyat. Namun, ia meminta pemerintah lekas membayar ayam dan telur pada bansos tahap pertama agar peternak UMKM bisa terus berproduksi. Ia juga meminta pemerintah mengatur impor jagung khusus untuk peternak agar peternak rakyat bisa kompetitif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.